Ini ada satu komentar yang agak menarik ya, jadi gini Pinjol bisnis menjanjikan bosku, OJK saja meloloskan izinnya Ya pastilah Ya buktinya apa? Pinjol semakin besar, semakin beranak pina Aplikasinya semakin banyak Bahkan perbankan sekarang juga melirik bisnis pinjol karena sangat menghiurkan Kalau kemarin ya, orang hutang 1 juta, 2 juta menggadikan BPKB di kooperasi Di BPR, seperti itu Sekarang enggak Karena apa? Ada kemudahan teknologi, yaitu pakai pinjol bermodal KTP Sudah bisa hutang kalau cuma 1 juta, 2 juta Bahkan saya pernah menangani kasus pinjol itu sampai ratusan juta dia dapat pinjol Kayak kemarin kasus Tuneku ya, itu kan sempat kemarin ada beberapa dekade, beberapa masa Di mana dia bisa dapat sampai 25 juta, 40 juta Bahkan ada kemarin yang dapat pinjol itu sampai dengan angka 600 juta, satu aplikasi loh ya Ada salah satu orang juga yang kebetulan kenal sama saya, dia buka bisnis pinjol Itu dari angka 400 juta dia modal, dalam waktu 3 bulan sudah bengkak di atas 1 miliar dapatnya Nah itulah betapa menjanjikannya bisnis pinjol Tapi kan ini bisnis dengan cara menginjak orang gitu loh OJK saja meloloskan bos kuat, OJK saja meloloskan izinnya Iya, OJK itu, negara itu kan memberikan izin, memberikan aturan Tetapi aturannya juga tidak jelas Hanya memberikan, diperbolehkan bikin bisnis pinjol itu Tetapi tidak diatur bagaimana bisnis pinjol itu berjalan Itu kan tidak ada aturannya Bahkan menurut saya aturannya sekarang yang ada banci Banci karena apa? Aturannya tanpa sanksi Contoh, lewat terlambat di atas 90 hari, dilarang menageh misalkan Ada sanksinya? Tidak ada Jadi sangat banci aturannya Itu kalau orang hukum, bikin aturan seperti itu kayak orang tidak berpendidikan Karena apa? Harusnya hukum itu jelas Ada hak dan ada kewajiban Ada punishment di sana Contoh, kalau kita paling gamau ya Dilarang mencuri, kalau mencuri maka hukumannya sekian Ini kan tidak ada Dilarang menageh di atas 90 hari Maka apabila menageh di atas 90 hari Hukumannya tidak ada Ini tetap dilanggar lah Dilarang menerobos Lampu verboden misalkan dilarang masuk Kalau menerobos Kenapa? Kena tilang Ini kan tidak ada aturannya Dilarang merobos, kalau merobos ya boleh Mati satu tumbuh seribu Perusahaan pinjol itu Bisnis pinjol, aplikasi pinjol Kominfo misalkan Aplikasinya banyak yang masih beredar di Google Play Itu harusnya kan bisa Pak servernya di luar negeri Kominfo itu ahlinya disitu kok Dia bisa kok Memblokir website Kita tahu website purno kan Diblokir semua sama Kominfo Nah ini kenapa aplikasi pinjol Tidak di blokir Harusnya bisa Cuman mau atau tidak itu Ya jadi masalah menurut saya Pribadi tidak mau Padahal negara sudah memberikan Instrumen yang jelas Ada polisi untuk penegakan hukum Ada UJK Ada Kominfo Jelas semua yang mengatur transaksinya Tetapi semua tidak berjalan Nah yang jadi masalah What's wrong? Ada apa? Katanya orang-orang Kenapa sistem ini tidak berjalan Sehingga masyarakat Yang jadi sapi perah saat ini Oleh cukong Yang punya bisnis pinjol Ibaratnya Saya ibaratkan Sekarang itu pengusaha pinjol Mukulin orang Rakyat dipukulin Dua-dua orang Orang lewat mungkin dipukulin Nah ini mungkin Tapi kenapa yang bagian jaga Kok diem saja Seperti itu logikanya Akhirnya orang seperti saya Ini yang teriak-teriak Andaikan saya Dan teman-teman yang lain Tidak teriak-teriak Mungkin lebih diem Ini saja saya teriak-teriak Tidak ada hasilnya juga Hasilnya apa? Apakah telur pinjol berkurang? Bisa jadi Tapi prosentasinya berapa persen? Nah itu makanya Karena dianggap bisnis pinjol Itu menjanjikan Banyak bank yang mau terjun Ke bisnis pinjol Dan buktinya kan sudah ada Beberapa bank yang sudah mulai Bikin aplikasi pinjol Karena sangat menjanjikan Nah cuma kita tidak tahu Nanti sistem penagihannya Seperti apa Karena salah satu yang akan Menjanjikan Makanya pinjol tak lihat Kedepannya mungkin akan banyak Bekerjasama dengan aplikasi Dan itu sudah terjadi Kerjasama dengan Aplikasi ojek online misalkan Aplikasi marketplace Itu kan sudah bekerjasama hari ini Memberikan pinjol Kepada para user Kepada para pemilik toko Kepada para driver Kan sudah mulai ini Dalam rangka mengeruk Lebih besar keuntungan perusahaan pinjol Dan itu kalau sampai teror terjadi Tidak bisa bayar Teror terjadi Tutup mata pemerintah Makanya saran saya Yang bisa tak lakukan hari ini apa Saya mengajak masyarakat Untuk sadar Agar tidak bayar pinjol Sehingga perusahaan pinjol itu Bangkrut Dan bisnis pinjol Dianggap tidak menjanjikan lagi Sehingga Para pengusaha Tidak bisnis pinjol lagi Itu maksud saya Semoga bermanfaat